S. Lama-kelamaan mencair, informasi genetik dalam DNA menghilang, sehingga terjadi proses penuaan, kerusakan dan kematian yang seringkali berakhir pada kepunahan. Sean Kroll, Profesor Fisika dalam Entropi dan Asal-Muasal Kehidupan menjelaskan, kefanaan dan ketidakteraturan adalah konsekuensi dari hukum termodinamika kedua tentang peningkatan ketidakteraturan yang terjadi secara terus-menerus. Berkebalikan dari entropi, kehidupan adalah organisme yang teratur, suatu usaha melawan ketidakteraturan dan kekacauan yang bertambah-tambah. Kelahiran adalah upaya melestarikan informasi yang pasti akan menguap di telan waktu. Ibarat peselancar, kita memanfaatkan gelombang kekacauan untuk bertahan dan terus melaju ke depan. Kita mendayagunakan seluruh fungsi dan kemampuan biologis kita untuk bisa menemukan struktur keteraturan di tengah lautan ketidakpastian. Itulah mengapa orang akan lebih cenderung memilih stabilitas dan kepastian. Kebanyakan orang akan membuat keputusan atau tindakan yang memberikan kenyamanan dan rasa aman. Itu alamiah, karena kita akan mengambil pilihan yang paling mudah diprediksi, sering terjadi, terbukti, dengan pola atau struktur keteraturan yang berulang, untuk memaksimalkan peluang kita bertahan hidup. Bahkan dalam impian terbesar kita sekalipun, surga yang tenang, damai dan tentram selalu menjadi tujuan hampir setiap orang, karena kita sendiri lahir dari ketidakteraturan, suatu resistensi terhadap kekacauan, yang hidup menjalani ketidakpastian. Menemukan struktur keteraturan atau merekognisi pola, kita mendayagunakan otak. Otak adalah mesin biologis yang berfungsi untuk memproses informasi, hasil interaksi kita, dengan lingkungan sekitar. Melalui otak, kita dapat membuat prediksi dengan memetakan variabel atau parameter apa saja yang berpengaruh dalam realita yang kita interpretasikan. Prediksi ini sangat penting untuk mendukung keberlangsungan hidup manusia sebagai spesies. Interpretasi dan prediksi sangat terikat dengan pengalaman dan penafsiran pribadi dan kolektif kita, karena itu muncul dari interaksi antara berbagai aspek dan proses kognitif yang kompleks. Menurut Carl Jung, cara kita mengkoleksi, mempersepsikan informasi, dan memutuskan sesuatu berdasarkan hal tersebut, ditentukan oleh fungsi kognitif, fungsi otak atau fungsi mental. Cara kita mempersepsikan informasi untuk mendapatkan struktur keteraturan tersebut, menurut Jung ada dua jenis, sensorik dan intuitif. Masa lalu memiliki nilai entropi atau skala ketidakteraturan yang rendah, artinya informasi terkait realita di masa lalu, lebih stabil dan teratur. Makanya banyak orang yang susah move on, kesulitan melepaskan pikiran dari kejadian masa lalu. Itu karena apa-apa yang sudah terjadi, lebih mudah direkognisi otak, kejelasan itulah yang membuat realita terasa lebih nyata. Salah satu cara yang umum dalam mempersepsikan informasi adalah melalui pendekatan sensorik. Orang-orang dengan kepribadian sensorik cenderung merasa nyaman dengan hal-hal yang jelas, konkret, linear, dan kronologis sesuai urutan waktu dan kejadian. Mereka lebih memilih fokus pada topik yang pasti, spesifik, dan nyata yang sudah terjadi atau ada di hadapan mereka. Misalnya, ketika membahas sepak bola, diskusi mereka akan tetap berpusat pada topik sepak bola itu sendiri tanpa melebar ke topik lain. Jika orang sensorik cenderung berpikir secara linear, maka orang intuitif berpikir secara lateral, artinya, orang intuitif mampu memproses dan menghubungkan sejumlah besar informasi berbeda yang tidak linear, secara bersamaan. Sehingga mereka yang berkepribadian intuitif tidak kesulitan berimprovisasi, membayangkan masa depan, menangkap konsep yang mendasari suatu hal, menghubungkan beberapa konsep abstrak, dan menciptakan ide baru yang bersifat hipotetikal, mereka nyaman dengan spekulasi dan ketidakpastian. Namun, hal ini tidak berarti bahwa orang intuitif bersifat delusional, mereka sangat mampu membedakan antara fakta, asumsi dan hipotesis atau dugaan. Kesadaran mereka, mampu menangkap struktur keteraturan dalam ketidakteraturan, dengan kata lain merekognisi pola tersembunyi dalam informasi, yang apabila dilihat secara kasat mata, seakan tidak saling berhubungan. Kebaruan yang memiliki nilai entropi besar atau ketidakteraturan yang sangat tinggi, disukai oleh orang dominan intuitif. Dapat disimpulkan, kelebihan orang sensorik adalah dalam menjaga keteraturan dan kemapanan. Sedangkan kelebihan intuitif menemukan struktur keteraturan dalam kondisi kies atau situasi penuh ketidakpastian. Perbedaan antara introvert sensorik dan introvert intuitif. Orang dengan kepribadian dominansi menghimpun informasi konkret yang linear dalam satu timeline dan satu tema di mana informasi tersebut sudah sering terjadi atau jelas referensinya. Mereka kesulitan ketika harus menghubungkan informasi yang tidak linear dan informasi baru. Oleh karena itu, si DOM dan si AU seperti ISTJ, ISFJ, ESFJ dan ESTJ, cenderung konservatif, sangat berhati-hati, kurang fleksibel terhadap perubahan ide. Ni mengintegrasikan berbagai informasi yang mana di permukaan terlihat berbeda dalam satu kesatuan yang saling berhubungan atau koheren. Ni DOM seperti INTJ dan INFJ cenderung mencari esensi yang mendasari setiap informasi yang mereka observasi. Perbedaan extrovert sensorik dan extrovert intuitif. Extroverted sensing atau C adalah fungsi rekognisi informasi konkret yang ada di depan mata, realita apa adanya yang bisa terlihat, terabah, terasa dan terdengar. Oleh karena itu, si DOM dan si AU seperti SFP, ESTP, ISFP, ISTP, sangat menikmati kekinian, dan cenderung FOMO atau ketakutan kehilangan momen, kelebihannya mereka sangat praktikal, dan mudah beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Extroverted intuition atau NY menghubungkan dan menggabungkan informasi abstrak di permukaan yang berasal dari eksternal, tanpa perlu penggalian esensi seperti halnya Ni, dan memperluasnya menjadi informasi baru yang bervariasi. NY dan Ni sama-sama fungsi persepsi yang intuitif, artinya ketika mempersepsikan informasi di dalam alam bawah sadar mereka, secara alamiah akan menghubungkan konsep dan atau pola antar berbagai informasi. Perbedaannya, Ni akan menggali lebih jauh ke dalam berbagai informasi tersebut, untuk menangkap esensinya, kemudian esensi itu digeneralisasi atau disintesis menjadi ide baru dan prediksi. NY lebih berfokus pada memproduksi sebanyak mungkin ide dan kemungkinan baru yang variatif, meskipun itu superficial dan tidak memiliki koherensi. Bagi Ni pemahaman esensi secara holistik itu penting. Dengan demikian, salah satu indikator yang membedakan Ni dominan seperti NFP dan ENTP dengan Ni dominan, INTJ dan INFJ, adalah komprehensi atau pemahaman mengenai ide baru yang mereka generalisasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!